Terima kasih. 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 Enggak deh, Dam. Aku tuh pernah ya baca di Google ya, kalau lingkungan sekolah itu menentukan karakter anak. Kamu tahu enggak anaknya Bu Yuyun? Dia tuh sekolahnya kan di SDN 05 petang. Waktu itu aku ngeliat dia lagi ngomelin anaknya. Eh, anaknya malah ngomel balik. Berengsek lu. Aduh, enggak deh kalau sampai kayak gitu. Emang ada jaminan kalau kita masukin Kevin ke sekolah swasta, dia enggak bakal kayak gitu? Ya kan, sedangkan ntar dia maki-makinya pakai bahasa Inggris. I don't like you. Hey you, whatever. Ah. Ras, 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 ras! Kamu enggak perlu harus begini, apa-apaan sih? Bapak juga ngapain bapak perumpaan itu ke rumah? Enggak ada yang bisa ganti ribu, Pak! Sampai kapanpun Bapak enggak akan pernah mengganti almarhum ribu. Terus ngapain bapak enggak lagi? Ha? Kenapa? Ras! Ras! Terima kasih, Ça-sampai teman-teman. Oke. Masih nih, helm. Iya, aku aja, aku aja. Hmm. Tuhan, tuhan, tuhan. Duh, ini beneran aku gak apa-apa ikut bapak kamu. Gak apa-apa. Ntar kalau ada kakak-kakak kamu gimana? Gak apa-apa, enggak. Bapak tuh cuma nelfon aku doang. Beneran. Iya. Beneran. Bener. Oke, siap! Gini nilai ngertai, Kamu siapa tadi, namanya? Oh, pege, Kak. Kenal sama adikih di mana? Aduh, apa sih baru dateng di tanya-tanya. Ya pengen nanya aja, kenal di mana? Eh, temen, temen. Temen, temen. Temen make ya? Hah? Make apaan? Lo pikir gue bego? Tau deh yang pintar. Oh, deh. Hehehehe. Apa? 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 Apa kumpul semua? Pak? Bapak sangat kita apa, Pak? Ah, biasa. Kecapean. Kecapean kok pakai kursi rodanya ibu? Biar nggak capek. Bapak nggak lumpuh, kan? Sembarangan. Mau balapan lari sama Bapak. Hah? Hei. Aduh, gaya-gayaan sih, aduh. Eh, ini kan. Baru bangun tidur jadi agak goyang. Pak, ini, kenalin ini... Feja. Hehehe. Nah, ayo. Ayo kita makan. Iya, ayo. Ya, Pak. Oh. Sekarang, Pak. Ayo. Ayo. Ya, ya. Apa, ayo. Selamat siang, Pak. Mau nginap? Oh, enggak. Cuma lihat-lihat aja. Enggak nginap? Enggak. Yaudah, terus jalan. Lus, yuk! Dokter menyarankan kepada bapak supaya pensiw. Katanya supaya banyak-banyak istirahat. Itu makanya bapak mengumpulkan kalian semua untuk membicarakan masalah desaus itu ke depannya. Dan ini kan pembicaraan internal antara keluarga. Kamu bisa tunggu sebentar enggak? Iya, aku tunggu. Tunggu di luar maksudnya. Di luar. Enggak apa-apa ya, Devega, ya? Hehehe, siap-siap. Jadi, seperti yang kalian ketahui bahwa... Handphone aku di mana? Handphone? Di kamen? Di tas, tas. Oh, di tas. Di tas. Jadi, seperti yang kalian ketahui bahwa... ...gast house itu kan akan diwariskan kepada kalian semua. Tapi nanti. Nah, untuk sementara ini... ...bapak hanya ingin supaya ada di antara kalian semua... ...yang mau membantu bapak mengurus gas house itu. Ada yang mau? Mas. Mending gas house dijual aja lah. Cepat bener kalau urusan jual-jual. Soalnya kan percuma. Gini, gini, gini. Gini deh. Kalau ada yang mau membantu bapak mengurus gas house itu... ...70% keuntungannya buat dia. Aku mau. Aku aja, Pak. Aku bisa kok. Semuanya mau. Eh. Gak ada. 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 Gak ada syaratnya. Syarat? Syarat apaan? Jadi... Bapak mau aku, Lara, sama Diki tinggal sebulan di Lembang. Supaya kita bertiga bisa ganti-ganti memimpin gas house setiap hari. Kayak seleksi gitu. Nanti di akhir bulan baru... ...ketahuan siapa yang dipilih. Alah. Itu sih bakalan Diki yang dipilih. Secara papa kamu kan kayaknya sayang banget sama kamu. Hmm. Anggilnya. Hanya aja di Diki. Oh. Iya. Tapi masalahnya tuh yang mirip bukan bapak. Tapi karyawan langsung. Pake voting gitu. Nah. Bagus tuh kalo pake voting. Gak mungkin Diki yang dipilih. Tapi masih ada laras. Kenapa emangnya? Ya pasti kamu yang kepilih lah. Ngurus pantai aja bisa. Apalagi cuma ngurus gas house. Jangankan gas house. Kamu ngurus bun binatang juga bisa. Dan sehingga kamu komplototin. Langsung jadi papir dia nunduk. Gak jaminan dong. Ngurus pantai sama ngurus gas house itu beda. Lagian laras menabet pas rumah sama bututi. Dam. Ini tuh kesempatan besar buat kamu. Kalo kamu yang kepilih. Kita bisa nyokalain Kevin dimana aja. Dan bapak gak bisa ngatur-ngatur kita. Kan itu uang kamu. Lagian. Emangnya kamu masih mau. Terus-terusan jadi staff call center. Ya gak bisa gitu. Balikin kota gua. Ah gak kan Kevin. Kevin no. Kevin no stop. Imran. Eh lepasin gak? Bu Yuyun. Bu Yuyun. Ya ampun Imran. Eh lepasin. Bu. Maaf ya pak. Berset lo. Eh pusat. Eh. Bumur kurung lo. Bumur kurung lo. Berarti kamu bakalan. Satu bulan ya. Ninggalin aku. Ninggalin Panti maksudnya. Ninggalin. Semua yang ada disini. Ben sorry ya. Ngerepotin kamu. Gak apa-apa. Panti aman lah. Cuman aku aja bakal lama gak ketemu sama kamu. Ben soal kita. Gak 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 gak. Aku. Aku gak mau push kamu kek. Aku tuh cuman. Tadi tuh aku cuman mau bilang. Kalo aku bahkan udah itu doang. Boleh kan. Tangan. Gak boleh. Oke gak apa-apa kalo gak boleh. Boleh. Jadi malu. Bu. Buka lagi. Tapi jujur aku juga rada kaget sih. Kalo mau ikutan ngurusin guesthouse. Kalo Bang Adam atau Laras yang ngurusin guesthouse. Nah aku nanti jadi susah kalo mau minta apa-apa. Dik. Huh? Kamu gak mau berhenti ya. Capai tau hidupnya gini-gini mulu. Iya mau. Tapi kan kamu tau itu gak gampang. Aku sih. Cuma sering kebayang aja. Kita berhenti ini. Terus. Ngejalanin hidup kayak orang-orang. Oke. Orang-orang gimana maksudnya? Dia punya tujuan aja. Ya kerjaan tetap... Nikah. Oke. Sebentar. Aduh, aduh. Aduh. Sebentar. Tentang. Kamu nikahnya sama aku kan? Iya sama siapa lagi? Amat lo lah. Gimana sih? Siapa lagi coba ayah mau sama gue? Maka. Kayak... Mengangguran dekil yang... Tertar, tertar, tertar. Kok lu jadi yang ngatain selera gua sih? Ya iya emang, sampah tau gak selera lu. Selera lu lebih sampah. Amun, 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 Amun. Mau tau sih ini gak gampang. Dan mungkin kita juga bakalan gagal berkali-kali. Tapi kamu mau coba kan? Kasih aku waktu ya. Hmm, iya. Segini aja sini ya. Kemarin Bu Nina sama Bu Ida kumat lagi tuh dari tingginya. Makasih. Kamu gak beli ikan? Enggak. Neringirin. Aduh, kurangin apa lagi ya biar hemat. Kurangin penghuni? Gimana caranya coba? Mau diusir? Kamu mau? Ben? Ya enggak, aku juga enggak lah. Gila apa? Maksud, waktu itu diusir. Kasian lah. Tega amat. Maksud aku, kita pindahin sebagian ke panti milik Pemda. Kamu lihat sendiri kan kondisi disana kayak gimana? Pasti urus adanya. Enggak mau aku. Ya terus gimana? Kamu kan denger sendiri. Pak Anton udah gak akan support budget lagi. Terus duit dari mana? Yaudah, untuk sementara waktu ini kita press duil penularan ya. Sambil kita cari donator baru. Kalau enggak ada? Ya... Ya doain aja biar aku jadi donator ya. Ya kan? Dampak. Doain aja aku jadi donaturnya. Press kepala. Gak kayak kepala lo gitu. Permisi. Paket. Tangga-tangan dulu ya mbak ya. Makasih ya mbak. Selamat sama. Beli apa lagi sih? Baju buat endorse. Gratis dong. Beli sih. Gimana katanya di endorse? Ini buat pancingan. Jadi brand tuh kayak ngeliat aku. Ih... Tuh orang kok sering di endorse ya. Gitu. Terus kalo nanti ujung-ujungnya kamu gak di endorse juga gimana? Ya kan... Setidaknya aku jadi... Punya baju baru. Yaudah sih. Lagian ini juga... Murah kok. Bisa di kredit sampe sepuluh kali. Terus ada cashbacknya lagi. Oh ya? Berapa? 8.700. Lumayan tau itu. Maksimalnya 10.000. Nah... Dan... Kamu udah minta izin belum sama Bu Sisil mau cuti? Aku takut gak dikasih. Coba dulu dong, Dan. Kamu kenapa ya? Kok mau amu-amu dulu sih? Kamu hamil kali? Oh deh aku punya adek! Enggak ah, masa? Aku kan buang di luar terus. Apanya apa yang dibuang di luar terus? Itunya... Sampahnya. Sampah? Ini... Oke loh. Sekolah. Bisa ada fasilitas ayunan tuh. Wuh! Tengah. Bye. 29,- Hollowayилu. Tengah! Sekolah ya. organisations. Tammy, tengah первый. Tengah habían dari seguit tapi byłamu- przedstaw Vaya belak signals. .. языk bagi lebih equal澄era. Ngelamun kok, gak ngajak-ngajak Oma sih. Oma mau ngelamun bareng? Iya. Boleh. Dulu... Anak-anak Oma kalau lagi gak punya duit, ngelamunnya kayak gini. Persis. Aku... Aku cuman lagi berdoa aja buat Panti. Aku berdoa. Semoga bisa terus menjadi tempat yang nyaman buat semuanya. Itu sudah terkabul. Tempat ini kan nyaman bukan karena selimutnya. Juga bukan karena makanannya. Tapi kamu dan Benny. Terima kasih ya, Oma. Ya masa cuti satu bulan, Dam? Emangnya kamu mau cuti lahiran? Iya, Bu. Saya ngerti. Tapi ini urgent banget. Kamu kan tau, Dam. Karyawan tetap aja cutinya gak nyampe sebulan, apalagi karyawan outsource. Kalau kamu minta cuti sebulan, sama aja kamu kayak minta resign. Kayaknya saya emang harus resign. Permisi ya. Lah... Kok dia resign? Eh... Ehang! Cucu Ehang udah gede. Gede dong, kan mau punya adek. Kamu hamil, Rin? Iya nih. Padahal papa katanya udah buang di luar terus. Sampahnya. Iya kan, Pa? Pinter banget ngomongnya. Ini kayaknya ngantuk. Makanya ngelantur ngomongnya. Aku gak ngantuk, Pak. Nantuk, ngantuk. Kayaknya ngantuk banget. Hmm... Waktu ngantuk banget ya. Lucu ya anak sekarang. Pagi, Wiwi. Yaduh! Nah, inilah karyawan-karyawan kita. Halo, aku Umar, 22 tahun lajang. Hobi aku Budidaya Lele Sangku Riang. Terima kasih. Ini Umar dan ini Wiwin. Umar ini bagian check out, check in. Sementara Iju dan Aceh ini lebih ke housekeeping. Tapi kalau lagi rame, ya udah. Umar kadang-kadang bantukan ya. Iya, Pak. Kebetulan aku orangnya mau an. Depan hayu, belakang hayu. Flexible, Mas. Ingat, pilihan kalian menentukan nasib kalian ke depannya. Mas Diki, aku akan memilihmu. Berarti ini pilkada ya, Pak? Kok pilkada sih? Pemilihan karyawan dahlan. Berarti, kan biasanya ini, Pak, ya. Kalau sebelum-sebelum pilkada itu, apa dibilang itu ya? Apa dibilangnya bagi-bagi amplop ya, ya? Ada kan, Pak, ya? Ya, ada lah. Gak ada. Tapi isinya surat PHK mau? Oh ya, pas banget. Pak, emang dia pengen di PHK. Enggak. Siapa yang bilang? Tadi lu bilang kayak gitu, Kak. Dibilang aja minta di PHK. Enggak ada, enggak ada, Pak. Enggak. Bu. Kira-kira sakit apaan ya? Kalau udah pake kursi roda gitu mah biasanya... ...setruk. Bukan. Kalau orang setruk itu, bibirnya mencong. Itu mah suing, beda lagi. Iya, memang beda. Tapi kalau orang setruk itu, bibirnya memang mencong. Nah, kalau orang suing, bibirnya itu agak... Wah, gak mau pada bahas orang suing dah. Kita kan tadi lagi bahas penyakit yang pake kursi roda. Lagian orang suing ngapain pake kursi roda? Mana tau aku tanya lah sama Pak Dahlan. Si? Yang tanya Pak Dahlan suing? Hah? Siapa yang ngomong gitu? Tadi kau? Enggak ada aku bilang Pak Dahlan suing? Enggak, Cenk? Iya. Aku? Gue bilangin Pak Dahlan lu, Pak. Win, Win. Aku habis wudu. Enggak mungkin aku ingin orang. Hei. Udah aku rekam semuanya di sini. Hah? Eh, Mar. Kau ngerekam apa, Mar? Ngerekam tadi lu ngomong sama suing? Enggak ada. Ada. Pak Dahlan! Adik mana? Baru selesai sama adik. Laras? Laras masih pinjang katanya, Pak. Dan, ambil sayapnya aja ya. Biar pahannya buat adik. Pahannya ada dua kok, Mas. Gak apa-apa, pisahin aja buat adik. Eh, Mbak. Eh, Pak. Mak, kita ngapain sih di sini? Rumah kita dijual ya? Kalo bisa dijual dari dulu sih udah dijual. Orang rumah kita ngontrak. Ngontrak apaan, Ma? Ngontrak itu kita bayar ke orang, terus dipinjemin rumah. Lah, kok dipinjemin tapi bayar? Aneh datu orang. Nanti kamu ngomong langsung aja sama orangnya ya. Langsung cheatset aja. Gila. 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 Permisi, sepada Ada bisa saya bantu pak Ini kenapa saya tunggu Sudah dari tadi Saya punya kamar tidak siap-siap Kenapa ini Kamarnya Pagi pak Pagi Oh ini bosnya Pak, pak, pak Minta maaf ini saya bukannya mau komplain ya Tapi saya sudah tunggu dari tadi Saya punya kamar belum siap terus-terus Ini kenapa ya Kenapa mar, kamarnya belum siap Lagi diberesin mas, sama Ijul Lagi diberesin Lagi diberesin sama Ijul pak Lagi diberesin sama staff kami maksudnya Ya tidak bisa begitu lah Ketika tamu datang disini Harusnya kamar juga sudah jadi Betul kan Benar 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 mar Tapi Tapi bapaknya datangnya kecepatan pak Datangnya kecepatan pak Iya Sekarang baru jam 12 12 Bapak datangnya kecepatan ya pak ya Kecepatan bagaimana Saya ini pas reservasi Dibilang check-in jam 2 Betul Iya Benar Sekarang jam berapa Lihat sekarang jam berapa Jam 2 pak Sudah lewat lagi Jam 2 Jam 2 mar Kok bisa jam 2 ya disitu Tapi itu jam dia pak Jam kita disini jam 12 Terus Mohon maaf bapak Asalnya dari mana ya Saya dari Tali Abu Tali Abu dimana pak Dekat Ciwidei kali Tali Abu dek Ciwidei Maluku Utara Maluku Utara mar Saya salah Oh ya pak Maluku Utara itu waktunya WIT Kalau gak salah ya pak Nah kita ini WIB Ini yang membuat Kita berbeda Eh Beda Kok mau beda-bedakan saya Oh jangan karena saya dari Timur Kau mau beda-bedakan Ini namanya diskriminasi Mama Ini rasis ini Ini rasis ini Saya kasih tau kau ya Mau WIT WIT-WIT Kita ini NKRI Kita ini satu Jangan dibedakan Bukan beda-bedain Tapi peraturan ya pak Kau mau teratur apa Mau teratur NKRI Tidak bisa Ini tidak bisa dibiarkan Ya Allah ini cuma masalah jam pak Jangan kau cuma Ini bukan masalah cuma ya Ini masalah kebangsaan Tidak bisa ini saya harus viralkan Biar masyarakat yang inilah Mama masuk Mama masuk Kita kasih tau masyarakat Kalau pelayanan di tempat ini Membeda-bedakan orang Diskriminasi Mana lo Ini lo punya Ini tempat apa yang namanya Ini dia Salam guest host Salam pak Jangan malah dikasih tau yang bener Oh salam 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 apa salam Salam apa salam Salam Serius Emang di lembar obat sama sekali gak ada Gak ada ras Kan terakhir kali kita nebus obat itu Sebulan yang lalu Aku beliin obat Cina aja Herbal-herbal gitu Mau gak Ya jangan dong Ben Itu kan udah ada resep dari dokternya Ya Nawarin aja sih Ya udah gini aja deh Tolong kamu tebus dulu resepnya Tapi setengah dulu Oh aku tau Cobain deli siang mau gak? Bagus tuh buat darah tinggi Enggak Cian ya piang Cian ya piang Cian ya piang Mau gak? Enggak Ben Ya udah nanti aku tebus resepnya Ya udah Ih harus tau rinau sintong tuh tadi Kok panik sih Kamu tuh kerja bertahun-tahun di call center kan udah biasa dimaki-maki sama orang Iya dimaki-maki lewat telepon kan sama dimaki-maki langsung sama orangnya kan beda Ya tetep aja Kamu harus ambil sikap dong Kan kamu bosnya Takut salah Dam Kalo mereka gak ngeliat kamu sebagai pemimpin Mereka gak bakalan milih kamu Udah sikat aja Ntar kalo salah ya tinggal minta maaf Aku sering gak salah Tapi disuruh minta maaf sama mama Hmm Maksanya angut Kalian udah pada makan siang ya? Sudah Udah mas Oke Hari ini ada bookingan lagi? Ada satu mas Bentar lagi datang Oke Mulai hari ini Saya mau ubah Cara pelayanan kita Bagaimana mas? Mulai dari cara kita menyambut tamu Cara kita menjawab komplain tamu Apapun itu Pokoknya anggap tamu itu adalah raja Wih Pas sekali lah mas Si Umar ini kan memang cita-citanya jadi selir Sekarang siapin welcome drink Hah? Welcome drink itu minuman menyambut tamu Apa aja disiapin? Maksudnya? Teh Pokoknya gampang Oh tamu datang kasih minum? Langsung kasih minum Oke Datang minum Siap Buatin Permisi Oh Iya Mau tanya guest host Almas sebelum mana ya? Lah? Itu Maaf Saya kira sebelah sini Ya udah Sekarang baris belakang saya Senyum Selamat siang pak Selamat datang di guest house Ada yang bisa saya bantu Iya Nah Nih Pak Minum dulu ya Welcome drink Welcome drink Welcome to the mall Minuman Berkat krim Selamat menikmati minuman tersebut Pak Terima kasih pak Saya bantu bawain tasnya Baik banget Baik banget ya Baik banget ya Berat banget sih tasnya Buat apaan sih? Tugutani ya? Maaf Jus Ya 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 Ini buruk kan lu Buat enggak Tunggu tas Tangan aku tuh Mengkut Ya Tunggu Jus Tunggu Jus Sini Ya Dek Bangun Dek Dek Ayo bangun dulu Mas Itu si Ade susah banget dibangunin Bagus Kalau bisa tidur Artinya dia enggak nyabuk Itu siapa mas? Tiki Sakit apa? Ada kelainan jantung sejak lahir Semua gara-gara aku Semua gara-gara aku Maksudnya? Waktu dia ke dalam kandungan Aku kuat-kuatnya ngerokok Terus Padahal saya masih sudah memperingatkan Bodohnya aku Aku tetap merokok Akibatnya saya banyak kenal Asap merokok Dan itu berefek pada kandungannya Oke salas halma Selamat malam Dengan Wiwin ada yang bisa dibantu Nah Kan Bli? Nah Yang penting itu Supaya kedengerannya tulus Sebelum aku telpon Kita siap-siap buat senyum aja dulu Coba sekarang Senyum Ya si Wiwin kebelet berak Emang gue biasanya begini? Yaudah Yaudah Mar Ya Di Ya sakit Amanda loh Ya udah Pokoknya sekarang gantian Mar Gantian Mar Aku mas Ya angkat telponnya ya Ingat Senyum dulu Baru ngomong Halo Ya sayang Ya sayang Maaf Mas kecepelosan Boleh ulang? Halo? Halo Giasa sama Selamat malam Dengan Umar siap melayani Sampai puas Ramah ya Mar Bukan Bina Ayo 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 Kalau ada ayah yang kasih tau Mama Hmm Pegangit, pegangit Kamu ngantuk? Eh Pak Enggak ini apa Buat tugas sekolahnya Kevin Aku kan belum sekolah Eh ntar kamu kalau udah sekolah bakalan ada Bakalan banyak tugas-tugas kayak gini Ya makanya kita harus latihan Ya Ini Pak Enggak ngomong sih kalau ada apa-apa Enggak bisa Kenapa kamu? Panas ujung ngaceng Kebanyakan sembelnya kamu ma Enggak tahan aku maap ya Belan aku Eh bagi Eh 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 Lo mape sama dibuang? Ya ma ma Enggak tahan Itu Ngantongin batu dah lu Ngantongin batu Cari-cari batu Ini apa sih batu? Buat nahan Ya Allah tuh gede banget Lu mau bangun pesantren Biar bertahan lama Lama-lama batu itu ke kepala kau Kau simpan Ya gue mau batu kepedesan Jangan batu Terus orang-orang kalau mau buknya gimana caranya? Eh Lewat telepon mbak Jadi kita bagi-bagi minum Minum Bagi-bagi brosur Ke bandara sama Sama trepel-trepel gitu mbak Banyak yang booking Kalo week end sih rame mbak Tapi kalo week day Kadang pedes Eh kok pedes Sepi maksudnya Kalo misalnya guest house kita ada di aplikasi booking online Pasti bisa lebih rame lagi tuh Gimana tuh mbak caranya? Ya harus didaftarin Ke Kelurahan Itu mah udah urusan kecamatan kan ya mbak ya? Bukan Ke penyedia jasanya Nanti aku daftarin ya Udah aman kan mbak? Ntar dulu Hah? Ntar dulu ya? Kemarin Bang Adam ngapain aja? Oh ini mbak Kita diajarkan cara menyambut tamu ala Hotel Bintang 5 Ada welcome drinknya mbak segala Kedan lah Saya aja sampe merinding Aku coba merinding Ceng Kauan kau aja Ya kan? Tapi itu sebetulnya biasa aja sih Gak ada yang menarik Ya gak sih? Program yang istimewa itu Yang bisa ngasih terobosan besar Kayak ide aku tadi Ya kan? Ya tapi kalau menurut saya mah Menurut Acing udah Ya Ya kan Ceng? Menurut saya udah Gasa sama selamat malam Dengan Wiwin ada yang bisa dibantu Masih gak panas airnya ini mbak Saya mau pindah kamar lagi ya Pindah kamar lagi ya pak Bentar ya saya Saya tanya atasan saya dulu Mbak tolongin dong mbak Kenapa? Ini tamu yang tadi katanya airnya masih kurang panas Terus mau pindah kamar lagi Halo pak Mohon maaf kami gak bisa pindahin kamar lagi Lagipula sama kok airnya di setiap kamar Di brosurnya ini ada tulisan Hot shower Tapi ternyata gak hot Penipuan dong mbak namanya Bisa saya tuntut nih guest host Pokoknya saya gak mau tau Saya pengen mandi air panas Segini masih kurang panas pak Oh mbak kayaknya kurang panas Langsung aja aku bawa gas LPGnya kesini kayak mana Eh gak usah Gak usah mas Ini udah panas kok Mendidih bahkan Kalau gitu selamat mandi ya pak Pak Nanti kalau kulitnya udah pada ngelopek Kasih tau kami ya Biar kami bawain lakban Selamat mandi pak Ya Allah serius amat sampai bikin begituan segala Sistem di guest house tuh kacau Jadi banyak yang harus gue beresin Jadi banyak yang harus gue beresin Dia ngomong begitu Dia ngomong begitu Ya udah tenang aja Di google ya dam Sikap pesimis itu bisa meningkatkan resiko kesehatan dan juga stress Ada di google Carinya dimana Ada kok ada Intinya gini Kamu lihat dong gimana perjuangan aku buat jadi influencer awal-awal Aku tuh rela modal Buat beli barang Terus foto Terus posting dan review Sekarang kamu lihat Sudah jadi influencer Udah jadi influencer Ya belum Karena aku cuma minta kamu lihat gimana perjuangannya Kamu gimana sih fokus dong Paket Kayaknya itu paket aku deh Sampe lembang paketnya Biasa aja kali ngeliatinnya Pengen banget bro Kok kamu bisa tahan sih? Kamu gak tau aja Kok dari tadi udah nahan-nahan tau Gak takut tuh ngeseng Aku suapinnya Oh udah siap-siap Udah siap-siap lu ya Kamu masih inget si Ruben gak? Iya Kenapa emangnya? Jadi Dia tuh katanya Mau ada soft lounge kafenya gitu Minggu depan Di Jakarta Terus ngaji kita manggung Mau gak? Kenapa sih gak semangat? Besok tuh Giron aku jaga gaya saus Nah tapi aku masih bingung Aku bikin program apa Ya lah santai aja gak sih? Maksud aku ikutin aja sistem yang udah ada Masalah ya kalo aku biasa-biasa aja Gimana karyawan yang memilih aku? Ini kan kamu fokus nyenengin karyawan? Maksudnya? Ya gini kalo mereka happy Mereka bahagia sama kamu Aku tau kamu yang bakal dipilih Happy Bahagia Kayaknya aku bisa sih kalo itu Ya bikin bahagia kamu aja bisa pagi karyawan Wah Mar Ini kamar nomor 12 jadi check out apa gimane? Jadi Jadi Sama sinyang Mas Diki Oh iya Siang Hah? A Iya Gimana Mas? Ada program gak? Untuk gaya saus kita Hah? Hah? Program? Iya Mungkin Aak punya strategi apa gitu Bingung 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 Gak ada sih Kasih retour Ngkok Gok pouco Kom Kami Aku bilang dari awal, ini ketua dan calon pemimpin yang kucari, ya kan? Mas Diki, ikut juga. Ya. Terus, ini siapa yang jaga? Oh iya, siapa ya? Oh, itu biar, biar saya aja. Nanti saya yang jagain. Katuaku, katuaku. Inilah yang calon-calon pemimpin yang pasti kupilih. Hormat gue, jangan ketua. Dua tangan untukmu, katua. Katua, katua juga, katua juga. Iya. Gimana akrab, eh. Beringat aja, gak ada jarak, eh. Cok, turun, katua. Oh iya, siapa. Iya. Makan, katua ya. Silahkan, Kak. Yah, masih lupa. Kecapnya mana? Si goblok. Makan pija pake kecap, loh kata mendoan. Unik, lu! Ih, lu yang kampung. Pija. Fixa. Diam. Kalian mau bilang pizza, mau pica, mau pah. Terserah. Cok, cok, tolong dulu. Cara minumnya gimana? Sedotannya kok agak lain. Enggak hal, bang. Tibis. Oh. Nak keluar. Oh. Pantes gak bisa disendot. Ini kan sendok. Tuh. Jadi gini makanya. Tuh. Gini dah orang kaya pun minumnya sedikit-sedikit. Ini yakin kau ini sendok? Hah? Ih, ya itu. Yakin kau? Ini yang tau orang kain temer. Hmm. Halo? Tolong! Saya kekunci di kamar mandi, Mas! Sebentar ya, Pak. Ini Bapak di kamar nomor belapa ya, Pak? Saya gak sempet ngitung. Tadi udah langsung berak. Gak ada yang nyuruh Bapak buat ngitung. Maksudnya kan itu kan di depan pintu. Karena Pak ada nomor. Nah itu nomornya nomor belapa, Pak? Gak tau, Mas! Gak usah tekan saya! Saya udah cukup tertekan ini loh, Mas! Oke. Udah sini aja! Panggil nama saya aja, Soni! Guruan! Pak Soni? Pak Soni? Pak? Di sini, Mas! Mas, kedengerannya, Mas! Pak, jangan manik, Pak! Bentar, Pak! Mas, saya di sini, Mas! Iya, Mas Soni! Iya, Mas Soni! Kedengerannya, Mas! Kedengeran, Mas! Kecium juga ini, Mas! Mas! Oke! Makasih, Mas! Makasih! Iya, Mas! Gak ya? Iya, tenang ya, Mas Soni. Mas, Mas Soni! Mas, Mas Soni! Gini loh, Mas. Kalo misalkan mau ngunci pintunya itu, emang tinggal didorong pintunya sedikit, terus dipencet. Bukanya lagi tinggal diputar aja. Tolong! Tentang, Mas! Ini, ini, sedikit, sedikit! Tolong! Tentang, Mas! Oh, betul! Tentang, Mas! Tentang, Mas! Tentang, Mas! Pertama "? Tentang, kayaknya tuh udah mau abisin. Uuuh, abisin aja dulu. Takus bener? Ah! Satu lagi? Iya, saya satu juga. Sekarang kan guesthouse kita sudah ada di aplikasi bookkeeping lain, namanya pengen mencoba. Jadi orang-orang sekarang... Mau tetap di sini, pokoknya. Dek, om nih punya sesuatu nih buat adik, ya. Nih, ada permain jeruk. Nggak mau, maunya melon. Coba, Kang. Cari korek-korek. Nggak ada, Pak. Atau gini aja, biar gampang. Kalau memang nggak ada permain melon, buah melonnya aja, Kang. Baik. Ceng? Ada, ada, ada melon nggak? Melon yang asli, yang beneran. Melon? Ada, kan? Ada. Bentar ya, Pak. Bentar ya, adik. Emang tempatnya bagus. Bentar anak kecil juga. Hah? Dek, ini ada nih melonnya dibawain. Buahnya gede banget, lagi bagus. Jadi nanti pulang ke rumah, kita makan bareng-bareng. Mau bareng-bareng, maunya makan sendiri. Kalau gitu, saya minta satu lagi. Buat ayahnya. Baik. Ceng? Iya. Coba ambil melon satu lagi, Ceng. Lagi? Lagi, satu lagi. Ya. Nah, ini dia. Melon satu lagi. Alhamdulillah dapet dua. Cukup ya. Sik. Aduh, Kang. Saya mau tanda tangan check-out agak repot. Titip sebentar. Pegang aja. Oh, iya. Ya. Nanti saya ambil lagi. Saya tanda tangan dulu. Baik. Ayo, ternak. Di sini. Siap, Pak. Siang. Tidur dari jam berapa? Dari siang. Ku bangunin untuk makan pun gak bangun dia. Oke, gue cium aja. Jangan kecantilan lu jadi laki. Patah. Itu jatah gua. Patah kan? Enggak nonton Snow White ya. Itu tuh dicium biar bangun. Kalau lu yang cium, lu yang bangun. Eh, ntar, ntar. Bewe, ntar, ntar. Jadi ternyata kalau orang yang suka tidur itu adalah orang yang pakai narkoba. Ini sembarangan lu kalau ngomong. Nih, Ceng. 20 tanda-tanda orang pakai narkoba. Pertama, suka tidur dan susah dibangunkan. Salah? Ya kan? Terus-terus apa lagi? Suka habis uang dan banyak hutang. Hei. Itu mah kita. Ciri-ciri yang lebih menjurus, coba. Sering keluar rumah sebentar, lalu kembali lagi. Orang buang sampah juga gitu, Ijul. Masalah orang buang sampah sedang pulang rebuk. Ya, kau kenapa marah sama aku? Aku kan cuma baca artikel. Lagian lu aneh. Masa buang sampah aku udah nginep? Yang suruh kau nginep habis buang sampah siapa sih, Wiit? Lu tadi. Enggak ada, aku ngomong gitu, Wiit. Eh, kelupa. Pelupa tanda narkoba. Kenapa aku yang jadi? Kok jaga mulut kau ya? Aku nggak pernah narkoba. Eh, emosi. Emosi juga tanda-tanda orang narkoba. Ya udah, laporin, laporin. Ya udah, diam aku. Kita lihat aja. Udah, kita lihat aja. Tenang, diam aku nih. Emosinya labil. Tanda-tanda narkoba juga. Oh, mampus. Memang aku pakai narkoba. Nih, dari kecil kata mamaku. Eh, sini Ijul. Pakai pil koplo. Berganja lah kau. Biar masuk neraka. Ya, masuk penjara. Pati. Eh, udah kemaleman. Udah ten o'clock. Time to sleep. Ya. Ya, kita bak kusulnya ya. 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 Ayah. 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 Aku tidur-tidurannya. Sabar ya. Laras butuh waktu untuk menerima kamu. Udah lima tahun, Mas. Butuh waktu berapa lama lagi? Ya... Tiga tahun ya. Oh, bercanda-bercanda, bercanda-bercanda. Eh, Laras itu suka sekali lupis ketan. Besok-besok bikin lah. Ambil hatinya. Hai. Halo, Laras. Sibuk nggak? Nggak, lagi ngecek-gecekin email aja. Siapa tau ada balesan dari proposal yang kita kirim. Oh iya, itu gimana? Udah daya respon? Ada sih beberapa, tapi ya... Gitu aja yang... Ya, nanti kami kabari ya, gitu-gitu lah. Gitu ya. Ben. Boleh nggak ya, untuk dina sosial? Kamu langsung dateng ke kantornya. Ya udah, besok kau kesana ya. Thank you. Gimana, guest house? Di guest house sih... Seru-seru aja ya. Cuman yang di rumah ini aja yang males. Males ketemu Ibu Tir terus. Ya, harus dibiasain lah, Laras. Nanti kalau kamu yang ngurusin guest house kan bakal sering ketemu dia. Ya nggak tau lah. Susah kayaknya. Ya, susah. Tapi kan bukan berarti nggak bisa. Tinggal kamunya mau nggak ngasih kesempatan? Kalau aku belum mau gimana? Aku nggak tau kalau dia ya. Kalau aku sih ya, aku tunggu sampai kesempatannya dateng. Kenapa? Karena... Kamu layak buat ditunggu aja. Andai. Asam full. Makan obat, makan obat. Segini udah matang kali ya? Udah, warnanya beda ya. Udah, udah. Oke, oke. Terus, sekarang apa lagi? Sekarang kita bikin kuah kincanya. Oke, pake? Gula merah, gula pasir, garam, sama kayu manis. Gula pasirnya berapa banyak? Gula pasir secukupnya. Ya, secukupnya tuh seberapa? Kayak secukupnya gitu. Tulisannya juga secukupnya. Duh, baik banget. Gak nyangka ada yang ngirimin makanan. Dari harumnya aja udah pasti enak banget, guys. Ini tuh kayak apa ya? Kayak sejenis sticky rice gitu. With red sugar, with coconut gitu. Apa, Mbak? Lupis. Kamu kok putih amat ya? Hei, guys. Ini... Gak mau, gak mau. Di mana? Jangan ini ya. Itu aja nih, puja makan. Ini mau direview. Ras? Sarapan? Ada kue lupis. Masih kenyang. Astuti. Ya, Mas. Ini bentar deh. Kenapa, Mas? Kamu jangan habis itu. Pasti dimakan. Kenapa sih? Hei, liat aja. Tuh. Hei. Beneran dimakan sama Allah, Ras, Mas. Nah, nah, nah. Kepanasan dia, Bu. Kepanasan dia, Bu. Sarapan, Ras? Enggak. Lalu kenyang. Enggak. 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 Gitu. Enggak. Gitu. Eh, kita ke Jakarta mau naik apa? Oh, aku bisa sih minjem mobilnya laras. Gitu? Iya. Mas. Mas. Iya, Pak. Yang bisa dibantu. Mas. Saya mau. Mau minta tolong. Minta tolong apa-apa? Saya kan sama istri saya. Udah gak kuat, Mas. Pengen begituan. Begituan. Begituan dulu. Begituan. Begituan yang itu. Iya, yang itu. Iya. Tapi gini, gini. Saya kan ada anak. Saya mau titik. Sejam ajalah. Eh. Jadi gini, Pak. Sebenarnya saya tuh. Eh. Please. Tolong, Mas. Istri saya itu udah gak pakai baju. Mana saya baru makan torpedo kambing lagi. Kalau kelamaan buka baju, gimana kalau kami duduk? Ayo. Aduh. Tolong, Mas. Tolong. Eh, oke sih, Pak. Tapi... Mami, I'm coming. Aku ke kamar aja. Jangan. Kamu belum boleh ke kamar dulu. Kenapa gak boleh, Om? Soalnya ini baru 10 menit. Tadi bapak kamu bilangnya... Cukup kok, Om. Lagian ini bukan pertama kalinya kok. Aku ditipin. Ada pertanyaan? Serius dia mau gitu? Iya, serius. Itu bukan pertama kalinya tuh anak dititipin. Eh, Pak Lurah. Bapak ada? Eh, dia minum. Aduh, jadi ngerepotin. Enggak. Cuman kopi kok, Pak. Emang ada yang lain? Eh, Bu. Oh. Bercanda, Bu. Enggak bercanda. Tapi ada. Ini mah asli becanda. Saya datang kesini selain untuk menjenguk Pak Dhalan. Terima kasih. Saya ingin memperkenalkan Pak Dhalan ke Pak Sanusi. Iya. Pak Sanusi ini, teh, pengusaha. Kayak Pak Dhalan. Jadi pengusaha. Pengusaha. Saya emang usaha. Pengenapan juga? Bukan, Pak. Saya kebetulan mengelola tempat hiburan. Hiburan, Pak. Dupan. Bukan, bukan. Bukan yang seperti itu. Bukan. Bukan. Padahalan, Pak Sanusi ini ingin mengembangkan usahanya ke daerah sini. Barangkali, padahalan, Bu, mau menjual guesthouse ini. Aduh, jangan malu-malu. Bapak, Ibu, mah tinggal batuk harga aja. Perawat. Begini. Gimana kalau saya coba buka penawaran di... Lima M. Pak, ada hal-halan, Bu. Itu mah di atas harga rata-rata tuh. Mas. Ras, gue boleh pinjum mobil lo gak, Ras? Mau ngapain? Eh, gue ada job di Jakarta, bareng Vega. Job apaan? Manggung. Yakin beneran memanggung. Maksudnya? Ntar malah nyabu bareng lagi di mobil gue. Kita udah berhenti kali, Ras. Sama pemakai juga ngomong kayak gitu. Gue mau aja sih minjemin lo. Tapi diantarin sama Bang Adam. Gimana? Gimana? Terima kasih, Pak. Terima kasih atas penawarannya. Tapi... Kisosnya nanti jual. Kak. Samit dulu ya, Pak. Ulangnya jangan malem-malem, ya. Besok keliruan kamu, kan? Bu. Iya, Dek. Udah. Sabar. Sabar, ya. Sabar. Iya. Sabar, Pak. Sabar. 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 Aku ilang. Kau melambat. Mudahnya mereka. Mengucamkan kata. Sabar. Sabar. Ya. Tiap, Injaku sesukamu. Berharap Aku jatuh terpaling. Bukan buktikan. Ini duluan ku bangunimu. Tak akan terhenti, tubuhku berlari, menuju bahagia biar. Terima kasih, tubuhku berlari, menuju bahagia biar. Terima kasih banyak ya, guys. Keren banget loh berdua tadi, asli yang ketemu. Oh iya lah, thank you juga loh dang undang kita. Siap, nanti sebelum pulang jangan lupa nih dicobain menu spesial di sini. Siap, kita abisin pasti tenang. Eh, gue abis ini ada after party ke si kecilan. Barang udah siap. Lo bisa join kan? Ya udah, pokoknya kalau lo ntar mau join, lo dateng ke ruangan itu ya. Oke. Hei. Hei, udah sejauh ini loh kita. Kok bisa kurang sih? Bapak pernah ngerasa ada pengambilan gak? Kalaupun ada pengambilan pasti kecatat dalam pembukaan ini. Coba aku cek, Pak. Ini yang kurang cuma di tangan-tangannya kan Diki. Dik, ini kenapa ya saldonya ada yang kurang? Lo tahu atau nggak? Ya lo kalau nanya biasa aja kali, lo kayak ngomong sama maling. Gak ada yang nuduh lo maling. Itu ada selisih di saldonya Diki. Yang kebetulan ada di tanggal yang lo pegang semua. Makanya lo lihat dulu deh. Ya mana gue tahu, Bang. Ya kok mana gue tahu? Lo aja gak mau lihat dulu pembukaannya. Kena hari itu lo yang pegang pembukaannya. Ini siapa yang ngitung pembukaannya nih? Gue. Gue yang ngitung. Lo buat apa? Ya kan bisa juga. Lo yang salah ngitung, Bang. Lo yang salah ngitung apa? Lo yang pakai duitnya buat beli sabu. Dan. Diki. Tai lo. Diki, Diki. Pa. Pa, Pa. Duduk. Duduk, Pa. Kamu anaknya Pak Dahlan. Tak. Ampun, Pak. Tolong terkasih terbawa saya. Eh. Eh. Tenang aja. Tenang aja. Ya. Saya tahu kamu datang ke sini mau cari barang. Saya kasih sepuasnya. Gratis. Mau? Saya cuma minta bantuan kecil ya. Ada paket yang harus saya anter malam ini. Nanti saya kasih tahu belok hasilnya. Kamu bisa? Bisa. Bagus. Baik. Baik. Terima kasih. Sedangkan. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton 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 Pak Terima kasih telah menonton Aku ngerti Aku ngerti kamu maksudnya baik Tapi kalau perahunya terlalu berat Kita semua tenggelam ras Kalau bapak mau baca-baca dulu Atau mungkin ada pertanyaan silahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mas 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 Ibu butuh tanda tangan kalian. Buat? Guesthouse baru bisa dijual kalau ahli warisnya semua udah tanda tangan. Aku gak mau. Gak bisa gitu dong bang. Eh, kalau gua gak mau lu mau apa? Dan. Ibu mohon. Ini permintaan Bapak. Yakin permintaan Bapak? Kan lu ada untuk... Lu gak nanya sama. Ras. Ibu kenapa sih? Selama ini nutup-nutupin kalau Bapak kanker? Kenapa Bu? Sengaja. Ini permintaan Mas Dahlan. Alah! Supaya kalian semua jangan ada yang tahu. Dari awal juga ibu yang paling ngotot mau ngejual guesthouse ini kan? Dapet komisi berapa deh Sanusi? Berapa? Sepuluh persen? Dua puluh persen? Dan. Demi Tuhan ras. Apa buat Tuhan sekarang? Saya lakukan semua ini... Demi Mas Dahlan. Tuhan. 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 Bapak cuma mau bilang... Bapak senang... Bisa melihat kalian akhirnya kumpul lagi di rumah ini. Sejak kalian datang, Bapak cuma berharap... ...waktu bisa berjalan lebih lambat. Biar Bapak bisa melihat kalian lebih lama lagi. Sayangnya, waktu nggak bisa diatur-atur. Bapak, karena waktu nggak bisa menunggu. Maaf kalau Bapak memaksa studi merahasiakan semuanya. Kamu coba bicara sama anak-anak, Mas. Mereka pasti mau jadi donor. Kamu kan tahu itu beresiko, Di? Enggak, enggak, enggak. Tapi dokter kan bilang kalau resikonya itu kecil, Mas. Hati pendonor akan utuh lagi. Di, sekecil apapun resikonya, aku nggak akan mencelakakan anak-anakku. Nggak akan! Ya udah. Kita cari donor lain. Biayanya terlalu mahal, Ti. Nggak mungkin. Ya, makanya dijual guesthouse-nya, Mas. Itu pasti cukup buat biaya operasi, Mas. Ti, kalau aku jual guesthouse itu, apalagi yang aku bisa wariskan untuk anak-anak dan kamu. Mas, aku nggak butuh warisan. Aku cuma butuh kamu hidup. Aku cuma butuh kamu, Mas. Aku mohon. Bapak. Adam. Membawin Bapak. Karena Bapak sudah membuat kamu memikul geban yang sangat berat. Hanya karena Bapak tak mampu bersikap hadir. Dan kamu lah, Rasti. Maafin Bapak dan Astuti anak. Kami hanya dua orang tua kesepian. Yang ini berusaha melanjutkan hidup dan mencoba berdamai dengan kehilangan yang masing-masing. Dede. Dede. Selama ini, Bapak selalu berusaha untuk menepus kesalahan-kesalahan Bapak di masa lalu. Tapi pegang. Sekarang, Bapak benar-benar merasa takut. Benar-benar merasa takut. Tapi Bapak takut bukan karena kematian. Itu untuk saya sendiri. Ya, Bapak. Bapak cuma takut. Tapi harus pergi dalam keadaan dimensi oleh anak-anak Bapak. Namun dia, Bapak. Namun, Aduh. Ti, astut Ti, aku cuma minta satu hal, jaga anak-anak aku Ti, jaga, anak-anak kita Mas, anak-anak kita. Bu, Bu. Bu, terima kasih untuk semuanya. Kami mohon pamit. Makasih juga ya, kalian udah bantu keluarga kami selama ini. Maafin Bapak, kalau Bapak ada salah. Halo? Kenapa kamu ngelakuin ini, Dick? Udah cukup, Bu. Aku udah banyak nge-repotin orang. Jadi, setidaknya untuk sekali ini aja biarin aku yang nelesain masalahku sendiri, Bu. Dik, lu masih punya kita. Selama polisi gak punya bukti, kalau Diki memiliki narkoba, dia gak akan bisa dijerat sebagai pengedar. Masalahnya dia udah tes urin, Bang. Dan hasilnya positif. Iya, itu menjadi bukti. Kalau Diki itu pemakai, bukan mengedar. Makanya, kita bisa ajukan untuk rehabilitasi. Dan gak perlu sidang. Eh, jangan lupa besok ada barang lagi masuk. Siapa yang pick up? Kita berdua, Bang. Polisi! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Oke! Nanti standby-nya jam tiga ya, Jual ya? Oke, siap. Kau kenapa? Temen lu nih, Ah Ceng. Pakai minyak wanginya banyak benar. Oh iya, biasa orang baru. Berharap lebih begitu. Maaf ya. Yalah, selamat bekerja ya. Nanti aku jeput ya. Ya, oke. Hati-hati. Pakai parfum apa sih? Kok lain kali buknya? Oh biasa. Tuh. Oh alam, memang bodoh kau, Ceng. Itu kan parfum untuk mobil. Kenapa kau pake si, Ceng? Emang gak boleh dipake naik motor. Itu bukan masalah kendaraan, Ceng. Itu orang mual-mual lho. Malu aku. Masuk angin kali itu, malu. Menjawab aja anak ini. Barat? Jules. Kita gak jadi jepetan, Jules. Kita kerja lagi, Jules. Ceng! Si, kobong itu. Ini kalo segini udah mateng belum ya, Pak? Belum. Udah. Itu sudah mateng dari tadi. Diangkat aja. Sekarang udah. Matiin. Bu, ini paha ayamnya aku pisahin semua ya buat Diki. Gak usah semuanya. Sebagian kamu pisahin buat Adam aja. Dia kan juga suka. Ada opor ayam buat kami. Vega yang masakin loh, Dek. Spesial. Aku cuma ngaduk-ngaduk doang ibu yang ngajarin. Kamu baik aja. Ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Makan yang banyak, ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Kamu masih ngasih aku waktu kan? Ada Diki. Yang ketiga, Diki. Masing-masing satu suara, berarti yang terakhir ini penentuan. Dan yang terpilih sebagai pemimpin adalah... Laras. Selamat. Selamat, Laras. Selamat. Selamat, Laras. Makasih. Teman-teman, makasih ya udah pilih aku. Tapi... Kayaknya Bang Adam lebih pantas untuk dapat ini. Gue akan seren ini ke lo, Bang. Ini lo serius? Serius? Ya, gue juga gak bisa ngurusin guesthouse sama panti secara bersamaan. Loh, terus dana buat panti lo gimana? Ya, rencananya gue akan pindahin sembahin penghuni. Panti ke panti milik Remda. Mayang lah untuk ngirit budgetnya, kan? Itulah, Bang. Ras. Gue mau nerima tawarannya. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Gue mau guesthouse ini jadi donator panti lo. Serius, Bang? Bapak pasti juga setuju, Bang. Bapak pasti juga setuju, Bang. Sampai kita. Sampai kita. Oh... Pada... gak ada orang, Bang. Iya, nih. Serius! Serius! Udah, gini aja. Gak ditegur-tegur gitu. Makasih, Jul. Makasih, Ceng. Keser gue juga. Dari abis lahor di sini, Nek. Muka-muka gak ikhlas. Gak ikhlas banget kelihatannya. Ikhlas, maksudnya kan ditegur-jur gitu. Kita gak pernah bisa memilih dilahirkan di keluarga seperti apa. Tapi kalau pun bisa, gue akan tetap memilih mereka sebagai keluarga gue. Gue jadi belajar bahwa hal paling mewah yang bisa diberikan keluarga ternyata bukan warisan. Tapi kesempatan. Dan kepergian Bapak membuat kami sadar bahwa warisan tak selalu tentang pembagian. tapi juga penyatuan. Mbak, waktu itu aku ngeliat dia lagi diomelin sama ibunya. Terus dia ngomelin barik. Barik. Barik lana. Pima rojok lana. Tentukan pilihan kalian karena pilihan kalian menentukan masa depan kalian. Bang Adam. Bang, Pak, beri dulu, Pak. Bang Adam, gantiin, Bang. Ya udah deh. Yang penting pokoknya senyum aja. Seguh mau ngomong, ya. Apa lu? Tepin. Mau berak gua. Elah. Sampai segitunya bikin apaan tuh juga gua gak tau dia loki apaan sih. Pertama apaan sih? Karena kamu layak buat ditunggu. Lupa ya? Anjir. Anjir. Nih, gimana bukanya? Ketok dulu, Assalamualaikum. Terbaru dibuka. Masa? Minta berapa bungkus kau? Satu truk. Ya? Enggak, enggak. Jolong. Enggak tau, Mas. Udah jangan tekan saya. Saya udah cukur... Enggak tau, Mas. Enggak usah tekan saya. Saya udah su... Enggak tau, Mas. Udah nggak usah tekan saya. Saya udah su... Susah banget. Ya. Susah sih kayaknya ya. Mari lampu.